Saya kan non-sailu? Patatan Patatan. Patatan Salamat siang Patatan kami mahasiswa saya mahasiswa S3 Uutan ini saya bawa mahasiswa S2 juga Pak Hita University dan ECT Moro Fusyit Muka Pemayis dan Schneider III mereka memimpin Bapak Pemiliran Saya tegakannya selesai pak tapi karena ini ada lolos dibah jadi diladikan kembali lebih dalam lagi Jadi pak sebenarnya Sebenarnya saya angkat ekonomi biru banyak sekali orang tidak mengetahui ekonomi biru Nah ekonomi biru sebenarnya identifikasinya adalah Disini mata pencadainya semua jadi pebudidaya Karena ada identitas alamnya yang memungkinkan Baik ikan bocongsi ataupun ikan hias Kebetulannya saya angkat adalah ikan hiasnya tetra Dan itu di wilayah bocong sari ya Nah bocong sari ini yang lebih dominan untuk pemenihan ya Betul 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 Kalau apa namanya pembesaran baru bisa di ikan lain gitu Itu yang paling saya terima Nah terus kemudian ini kan ekspor pak Cuma marketingnya memang saya belum sentuh itu karena memang tidak belum ke arah sana Belum betul ditemukan Nah sekarang saya ingin kayak proposal pak Ada beberapa tuh ada yang pribadi gitu ya Ada yang saya pribadi aja untuk apa kelompok Nah tapi sedangkan kelompok itu pasti ada dewan peminanya DKP3 Terus kelurahan, kecamatan juga ya Mereka menuntung itu untuk bantuan-bantuan Nah untuk menuju bantuannya pak itu sebenarnya Perlu kriteria yang khusus atau apa ya? Harus apa gitu? Oh jadi kalau kelompok tani ya harus ada tempatnya Tempatnya minimal Minimal tempatnya Ya betul Jadi tergantung usaha apa ya Kalau yang ternyata kan di teras saja cukup Ya Akuar yang harus ada cukup Betul 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 Tergantung jenis bikan yang ada di Ya untuk usaha ya pilihan ya Betul 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 Nah itu kan harus KTP memilih KTP di wilayah setempat pak Betul betul KTP saja dengan punya tempat usaha saja kan? KTP dengan tempat usaha saja Betul Sudah cukup Iya Jadi kelompok minimal 10 ya Minimal 10 betul betul Baru didapatkan perusahaan ke kelurahan dulu ya Iya kelurahan Kelurahan kecamatan Baru ke Baleban Betul Jadi sebenarnya sih kalau ke Baleban itu Tindak lanjutnya dari Dinas Oh Misalkan dari kelompok tani itu Kalau sudah ada proposalnya Ya masuk ke Dinas Dikapai dulu Dikapai dulu Dikapai dulu Baru diturunkan ke Balebeni Balebeni Oh Relaksasinya dari Balebeni Dari Balebeni Dari Balebeni Dan itu juga kalau sudah diverifikasi sama penyuhul lapangan Oh Berarti harus ada penyuhuluh ya Ada penyuhuluh Dikapai penyuhuluh Dikapai penyuhuluh Dikapai dulu fisiknya ya Ada tidak Betul Ada tidak Baru tidak Baru tidak Karena memang Saya lihat pak Yang muda-muda Mahasiswapun Mereka sudah beralih ke Pembudidaya Iya Kan bagus gitu Bagus Berarti senyap pensiunan Bukan nami arwah Oh iya betul Banyak anak muda Artinya itu bagus sekali ketika dia sambil kuliah Betul Sambil belajar Iya iya Jadi kan Hmm Nah ini makanya identifikasinya Kenapa ini ekonomi biru pak Oh Ini ekonomi birunya Jadi kalau kita ada ekonomi hijau Itu kan penghijauan Oh iya iya Sampah Bagaimana bersih sampah Nah ini ekonomi biru Namun dengan perusahaan ekonomi biru itu lebih ditekankan bahwa Kita menikmati identifikasi alamnya Tapi jangan sampai merusak Itu Merusak lingkungan Nah Merusak lingkungan kalau ikan bias itu tidak merusak Ikan konsumsi pun tidak merusak Enaknya itu kalau ikan Iya Jadi katanya malah justru Hmm Apa itu Untuk cintik nyamu ya Malam batu cintik nyamu itu malah dimakan Bilang 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 Ikan Nah itu lah makanya Jadi kalau mati ya di kubur saja agak aman Aman Tidak mencemari lingkungan Betul Nah itu dia basisnya itu Iya Nah itu ekonomi biru Karena kita aman Iya Itu yang mungkin belum disosialisasi kan Karena di Sao nanti Saya juga pingin rosso di Kelurahan terkelurahan terbuku Oh iya Jadi Karena saya udah akar ini Mungkin nanti kalau buku ini kan saya akar di Jurnal Internasional Oh IQ 1 sudah masuk Iya Terus di buku juga Sudah proses Iya Nanti saya pasti akan Yang saya saat datang ini Terakhir setelah selesai Saya akan kasih buku Oh iya Buku-buku ini Iya terima kasih Iya Ya ada foto papa pasti gitu Jadi gitu pak Kalau dengan saya Gitu Gitu aja nanti jadikan dengan mahasiswa ya Oke terima kasih pak Sama-sama Pak Tatang ya Iya Terima kasih